Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selasa 13 Januari 2015. Ia dijerat dengan pasal gratifikasi karena diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006. Dari laporan harta kekayaan pejabat negara di KPK pada 26 Juli 2013, harta Budi Gunawan diketahui mencapai 22,6 miliar rupiah. Rinciannya berupa harta tak bergerak sebesar 21,5 miliar rupiah. Ia memiliki 15 bidang tanah dan bangunan di Subang, 7 bidang di Jakarta, 13 bidang di Bogor, 1 bidang di Bekasi, dan 1 bidang di Serang. Calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo itu juga melaporkan memiliki harta bergerak berupa mobil Nissan Juke dan Mitsubishi Pajero senilai 475 juta rupiah. Harta bergerak lain seperti logam mulia, batu mulia, barang seni, dan barang antik mencapai 214 juta rupiah. Sedangkan Giro setara khas mencapai 384 juta rupiah dan 24 ribu dolar Amerika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!